Intro Intro Kita tadi udah paksa kamu untuk makan Dikatanya suruh taro Tadi kan aku ambil lauknya Siapa? Siapa? Andi Kure tadi aku nasehatin ya Karena sebenernya kan gak sulit persyaratannya Disuruh makan buah dulu walaupun ya udahlah Persyaratan-persyaratan kayak gitu Tapi gak sulit, harusnya dia makan aja buahnya Sedikit, habis itu makan aja Bang Jaru tuh boleh bang buat peraturan setiap hari? Iya Baru kali ini bang Baru kali ini Baru kali ini bang peraturan ini Saya buat ini Saya negur Andi Kure Udah gak usah makan kalo Kalo emang gak biasa Gak biasa makan buah dulu terus Sarapan udah gak usah akhirnya Andi Kure mau Karena mungkin Sependapat dengan saya Ayo mojir! Ajukannya kuatah! Ayo mojir! Ayo mojir! Ayo mojir! Ayo mojir! Ayo mojir! Ayo mojir! Ya meskipun Dia udah tua tapi Fisiknya masih ada ya Nengok fisikku kayak gini pasti Udah pasti kalah lah aku Wih Johan bangun dulu Bangun bangun sudah jam berapa ini? Wah begitu nih Kita harus enam Kita harus semangat pagi ini oke Cepat Kita sebagai abang jago itu harus semangat Kita akan ubah peraturan peraturan Terus kita bangunkan mereka Bangun! Bangun ayo Ayo! Bangun ya Selamat pagi kakak Jerry Bangun Ini di timur sudah jam berapa ini? Jangan kayak gitu lagi lah Jangan kayak gitu lagi lah caranya Ngebangunin orang Banyak yang lebih tua juga kan Nggak sopan lah kayak gitu banguninnya Kenapa ya harus dibangunin pake tua? Padahal dibangunin pake mulut aja bisa Bang Lutfi selamat pagi Bang Andro kita harus semangat pagi ini Ayo bangun yuk Saya bangunin pake tua supaya lebih jelas mereka mendengar Peraturan yang baru dibuat oleh Abang jago di minggu ini Hal yang paling sangat-sangat menyebalkan gue Itu lah yang bilang Karena pas aku di abang jago nggak pernah gitu Itu aku bising kali dia Ayo teman-teman kita ke depan dulu teman-teman Mungkin maksudnya bagus buat anak-anak bangun lebih cepat Cuman kan caranya salah Nggak usah pake toa gitu lah Apalagi nyalain sirin Kita kan bukan pasien orang sakit Baris-baris kayak gini Kita bikin 2 berstaf aja ya Sepuluh-sepuluh Depan sepuluh belakang sepuluh Ini saya minta Bang Ani sama Bang Fadol ya Pimpin ya Untuk senam Saya mau menerapkan namanya Pola hidup bersih dan sehat Tapi diwakil oleh Bang Andi ya Bang Andi ya bisa ya Bang Andi ya William memang hebat Pimpin ya kayak begini William Mantap ganteng Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Tua Tiga Eh suka-suka aku dong Pagi-pagi tiba-tiba disuruh senam Membangunnya berisik Yang ngelit senampun si Andi Kurai sama si Padol Gerakan yang gak ada yang beres Satu Dua Tiga Empat Enam Tujuh Kiri Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Enam Tujuh Delapan Asli itu mager banget sumpah Males banget masih ngantuk banget itu Tiba-tiba disuruh olahraga apa coba Kanan Kanan Kedepan Kanan 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 Aduh 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 Udah Udah lah Iyakan aja Satu Dua Tiga Dua Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada gerakan yang gua gak bisa Mereka wajibin gitu Sampai yang naikin kaki kan gua gak sampai ke atas Aduh Mana Ini nostalgia kali ya Waktu gua ngejar di TK nih Apa mungkin karena itu faktor gua dipilih Mungkin itu sih Senam nunjuk saya sama Bang Andi Kurai, disuruh untuk jadi instruktur Itu kelihatan banget, emang dia pengen semena-mena aja sih Bilya Mentang-mentang Abang Jago ya kan Teman-teman, jangan dulu makan Karena saya sebagai Abang Jago, saya mau buat peraturan yang baru Sebelum makan, harus makan buah dulu Biar sehat Biar sehat Apa ini? Ayo kita makan buah dulu Oke, oke Enggak rilis, ayo Apa? Siap hari, langsung sarapan Tapi ini peraturan baru, teman-teman Bangun pagi suruh makan buah, ada tau ada asam lambung Ini mana itu? Gak setuju gitu Ini aku gak tau William yang inisiatif atau emang caper aja sama semua Bangun emang tiba-tiba bikin peraturan dia pagi ini Sebelum kita sarapan harus makan buah dulu Yang ada drama, si Kurai gak mau makan Ini besok dia bikin peraturan apalagi Alasan saya kasih pertama makan buah dulu biar mereka lebih sehat Karena selama seminggu ini saya melihat mereka makannya terlalu over Terlalu banyak makannya yang menurut saya gak sehat Cik, disini ada yang biasa langsung makan buah Makan nasi aja kan ada Ada, gak ada dong Males aku ah, males, males, males Gak cocok deh, gue maunya nasi dulu Kalau buah belakangan Bukan gue banget deh kalau kayak gitu Dan pagi harus makan buah Bangun emang pagi itu peraturan yang sangat aneh Gak terbiasa di perut-perut yang aku gini Kesel, palak pasti Yaudah, gak usah makan loh Cuman cuman gak mau Awas ya Bangun emang ini kan banyak kesehatan Ya kok cuma makan buah ini Laper bang aku Kan cuma buah Kok baru dua hari jadi bangun jago aja Udah cuman-cuman semua makan Kok aja gak mau bang Drama tadi pagi Dikurai sih Cuman buat makan satu buah doang Kenapa gak mau gitu Gak ada alasan sih itu mah Harusnya bisa sih Cuman makan satu buah doang Udah bang udah Udah aku gak mau makan Enggak Enggak sama Bukannya kebalik ya Harusnya makan nasi doang Nah itu Fadol bener Aku setuju sama Fadol bang Setuju sama Fadol Alasannya dari Baru dua hari bang Bikin peraturan kayak gini Iya maksudnya Tiap orang kan beda-beda ya Beda-beda caranya bang Jangan samain kayak timur Ini kan saya abang jago Berikutnya kalau abang Anji Abang jago bikin peraturan Tiap hari kita makan permen juga gak apa-apa Tapi itu yang kamu mau nanya Emang bang jago itu boleh membuat peraturan setiap hari Boleh Baru kali ini bang Baru kali ini Baru kali ini bang Peraturan ini Saya yang buat ya Saya negur Andi Kurai Udah gak usah makan Kalau emang gak biasa Gak biasa makan buah dulu Terus sarapan Udah gak usah akhirnya Andi Kurai mau Karena mungkin Sependapat dengan saya William Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah Andi Kurai Kamu tidak boleh makan Dan nanti siang tidak akan ada makan siang Untuk semua peserta Eh imbasnya ke kita guys Maksudnya Ayo Aturan baru ini Kita makan sudah Berarti yang disalahkan Di antara mereka berdua siapa? Ini William Peraturannya Oke Oke aku bukan ngebela William Dia bikin aturan Anggap karena ini masuk akal aturannya Tapi alasan dia gak makan buah Karena apa susah yang makan buah Kalau menurut aku sih yang salah itu Andi Kurai ya Udah tua Meraju Ya bikin males lah Pasti Ya kalau misalkan gak mau makan Ya gak usah makan Kalau pengen makan ya makan aja sebenarnya Namanya orang udah kesel Napsu makan udah gak ada Yaudah Biarin aja Males Gak mut Gue tinggalin aja itu makanan tuh Ngapa sih jadi ngeribetin orang-orang lain Yaudah kalau lu gak mau makan Ikutin dulu aturannya Jangan jadi imbasnya ke kita semua Baik abis makan enaknya makan dessert kali Iya ya Tapi emang ini sih bang Kayaknya kelihatannya enak sih ini Dari Dylan ini Sudah pasti enak ini Ini beda ya ini coklat Ini coklat ya Itu apa coklat Ini coklat Ini coklat juga kan Beda ya Coba-coba kita rasain dulu Enaknya tuh langsung dicampur ini Baik Saya tuh kalau apa-apa Minum sesuatu Atau makan yang manis-manis penutup gitu Pasti dicampur Dylan Dylannya ya Kita coba Aku belum pernah bang Kalau dicampur-campur gitu Belum pernah Enak pasti Wah double ya bang ya Mantep nih bang Ini dicampurin aja langsung ya Campur Campur, cocol Oh dicocol Aku pake ini gak apa-apa lah ya Aku diceburin Gimana? Enak kan Emang enak banget ini bang Dessert dari coklat Dylan Parah Coklat Dylan Enaknya Emang bikin rindu Kepinginan selera Nusantara Bisa datang kapan aja Kalau belum terpenuhi Jadinya begini Cuma Garuda Slondok Yang muasin kepinginannya Garuda Slondok Diolah dari singkong terbaik Seleranya Nusantara Enaknya ada Garuda Rindu 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 Sama Dylan Sandwich Biskutnya renyah Krim vanilanya manis Dibalut coklat Dylannya romantis Biar Rindu berlapis-lapis Makan Dylan Sandwich Enaknya berlapis-lapis Ini waktunya kelas dimulai Hari ini akan ada kelas acting Mari kita sambut coach kita pagi hari ini Lepas Ini pertemuan kedua ya? Ya Insya Allah Pertemuan kedua ini kita akan coba latihan Gue akan sharing Tentang imajinasi sama emosi ya Oke Pemanasan dulu lah Nyabuh-nyabuh Nyabuh-nyabuh Powernya Ini bener-bener buat pemanasan loh Jangan sekedar Kalau gitu gak panas Siap And go Cabu-cabu-cacaca 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 Diam Kayak patung Fokusnya ke tubuhnya Rasain Ada sakit kah? Ada yang kurang enak kah? Rasain dulu Oke Kak Terilis Minum Dua menit Dua menit Minum Minum Banyak manfaat Banyak ilmu Banyak hal yang Bener-bener Di Di luar saya Oke Lanjut ke materi hari ini Apa sih imajinasi itu? Satu pikiran yang dibayang-bayangkan Hayalan Hayalan Terus? Hyperbola Tidak nyata Tidak nyata Hyperbola Hyperbola Secara sederhana Gue Megang Pemaknaan Imajinasi itu adalah Sebuah Usaha Menciptakan Gambaran Dari Memori Yang kita punya Untuk Satu tujuan Sekarang Yang akan kalian lakukan adalah Nanti kalian Semua Bersama-sama Tapi sendiri-sendiri Misalnya Jalan Tempo Normal Setelah tepukan tangan Kalian Ganti Cara Jalan Siap Silahkan Bangun Mulai dulu Jalan Sendiri Fokus ke tubuhnya Jalan Ngisi ruang And go Susah banget tadi pas bagian jalan Pertama jalan fashion show Kedua jalan saya sendiri Ketiga jalan orang mencret Cuma itu yang bisa Sisanya bingung Gue udah Tadi gue jadi orang yang kecekek gitu ya Gak gampang sih ekspresi orang kecekek Tapi lumayan tegang juga sih leher Berani eksplorasi ruangan Konsisten Setelah tepukan tangan Kalian ganti cara jalan Tempo naik lebih cepat Go Explore ruangnya Di coach Pak Ajibong tadi Dikasih bagaimana kita Jalan Bisa jadi apa aja Awalnya saya jalan biasa Terus saya Imajinasiin Kalau saya Kesandung kaki meja Saya milih banyak gerakan Tapi gerakan yang mungkin Saya fokusnya orang-orang sakit ya Karena Rata-rata kan saya kerjanya Rumah sakit Yang saya liatnya seperti itu Freeze Diam Hanya boleh nafas dan ngedip Cut Release Pertama buat kalian Pas kelas acting itu saya Berimajinasi menjadi penembak gitu Nah kebetulan kita akan coba lanjut juga Ini ada Anggi Umbara Yang akan gabung sama kita ya Mas Anggi Umbara Dunia Hehehe 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 Mas Anggi Hehehe Hehehe Joksi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa rahmatullah Berapa orang? 20 Ini bener-bener surprise sih Aku terimakasih banget sama tim juga Anggi Umbara men Gue sih apa ya Tapjuk ya dengan kehadiran Anggi Umbara Kalian hari ini beruntung nih ya Dapet sharing dari pas Anggi Ya yang penting sih kalo acting ya Ini dari yang gue inget-inget dulu dipelajarin Itu tentang olah rasa kan Yang jarang accomplish Padahal penting banget itu rasanya sebenernya Banyak yang cuma actingnya Impersonate aja gitu Impersonating aja gitu Jadi kayak Jadi detektif nih Jadi kayak lebih ke gestur Tapi banyak yang ke jebak Apalagi yang Belum menjalani Edukasi tentang seni peran Dari dasarnya gitu Wah Waktu saya liat bab Anggi Umbara masuk Rasanya Cara keluar dari karakternya Biasanya kan Banyak yang tersugesti tuh Iya Ya banyak sih kayak gitu Tapi biasanya Ya Yang mengeluarkan dia adalah Ya live Yang penting lu punya skillnya Aku punya asah terus skillnya Untuk mencapai tujuan akhir kita Kalo Kalo Coaching class tadi tuh Aku dapet Mana sih Harus keluar dari karakter Kalo kita Mainkan sebuah film gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bang Anggi Bang Anggi Coaching Kelas acting Itu gue Sumpah Seneng banget Keren sih Excited banget bro Gokil itu Aku sampe pegang kepala itu Gara-gara ngeliat Bang Anggi Umbara Ketemu sama Pak Anggi Umbara Seneng banget loh Juga dikasih Wawasan baru Sampai saya minta Tanah tangannya tadi Ntar saya tunjukin ya Uh Baik teman-teman Ayo kita makan dulu Sebelum main games Ayo makan-makan guys Makan-makan Gak ada nasi ya mas way Ini gak ada nasi Tertahu bang William silahkan jelaskan ke teman-teman kamu Kenapa makan siang gak ada nasi Oh Kenapa Teman-teman Jadi tadi perintah dari ibu Bos Komik Karena bang Andi Kurai tidak mau makan Kita gak dikasih nasi Aduh Gak ada nasi buat tenaga Oke Kok gak makan tadi pagi Gak makan dia Gak mau makan buah tetap dia gak mau Gak disuruh Gak usah makan tadi katanya Gimana Siapa yang nyuruh Siapa yang bilang kau gak boleh makan Tadi katanya suruh taro Tadi kan aku ambil lauknya Siapa 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 yang nyuruh aku tadi Siapa yang nyuruh aku tadi Gak mau makan Gara-gara Gara-gara Andi Kurai yang gak mau makan Sistemnya yang dirubah harus serapannya Buah-buahan dulu Terus Jam 12 Ada lauknya doang gak ada nasi gitu Aku udah nengok kau tadi ambil ayam Cuma juga udah liat tau Ngambil telur segala macem Harusnya kan kau udah makan itu Siapa yang ngelawangnya Siapa yang ngelawangnya Tadi kan Siapa yang ngelawangnya Siapa yang ngelawangnya Sebut aja Cepadol Oh Lamaan Kurai Andi taruh lagi Pak Andi Taruh lagi Taruh lagi Taruh lagi Kamu kan gak biasa makan gua dulu Iya Taruh ini taruh Gak bagus ya kalau Tol Kalau larang dia makan tadi Andi Kurai Andi Kurai Katanya kau yang ngelarang dia makan Makanya kita hari ini gak dapat nasi Menurut saya yang salah itu Fadol Andi Kurai sama Fadol Karena menurutku kalau khusus peristiwa tadi William gak salah Kenapa dol Aneh hal tuh dol Gak kalian bisa aneh gak sih Raturan yang dibuat oleh abang jago Jadi Lapar Gak usah ngegas bro Saya urusan sama dia aja Bang jagonya buat aturan gak masuk akal Makanan dia Siapa yang ngambil Lu Ya berarti kan Ini juga berarti gara-gara dia dan lu juga Sebenernya ya Iya Kita balik lagi ke permasalahan yang bukan masalah aturan ataupun apa Balik lagi ke permasalahan Dia tadi mau makan Kau ambil makanannya Iya-iya Benar-benar 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 Berarti kau juga salah kan Nah, gitu Gimana bentuk per… Kesalahanmu tanggung jawab terhadap teman-teman Dengan kejadian ini Itu aja sebenernya Lu juga sih, ngapain gak mau makan dia nyusahin orang? Bang Jagos salah buat aturan tiba-tiba dan Andi Kurei juga salah karena tidak mau mengikuti peraturan. Bukan salahnya Fadol kalau menurut gua, karena si Andinya aja yang tinggal makan buah pas nyusahnya sih. Pemimpin gak bisa bijak. Cowa sana. Saya disini aja. Tidak, kalian mau masuk? Tidak. Gak mau, yakin gak mau masuk? Silahkan, silahkan gak. Ada es krim loh. Gak. Gak mau masuk? Gak. Gak mau masuk, yakin. Yakin. Seneng aja liat orang-orang yang sedang susah karena gak makan nasi di depan rumah. Sedangkan di dalam luksuruh rumah itu ada anggur hijau, ada minuman yang enak, kembanganku banyak ya, terkadang seneng aja. Menurut aku tuh cocok sih. Johan selalu menjilat dia. Tidak suka aku dengok dia. Dekat kalian mau bang jago, takut tereliminasi dari minggu ini. Tidak usah ini lah, kalian mau menikmat ini juga kan? Tidak. Tidak. Yakin? Tidak. 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 Ngeliat William sama Johan dibully anak-anak muda itu, salut sih gimana mereka menyikapi bulliannya itu. Keren Johan. Keren William. Tapi tiba-tiba tadi waktu Bang William ini masuk ke kamar, dibuka tiranya kayak pamer gitu. Sebenernya tadi aku kayak bunglon nih sebenernya tadi pagi. Awalnya ambilnya Bang William, yang kedua ikut menghujat Bang William. Jujur dalam lubu adik terdalam, aku kecewa banget sama kamu William. Harusnya kamu memilih aku soalnya kamu lucu kemarin Sabtu, itu karena materi buatan semuanya. Cepet banget gak sih bang? Tadi abis game yang tadi tuh berasa tau. Gitu, tapi untuk kita gak kena hukum ya. Iya lompat begituan. Eh, bentar bentar kayak ada yang ngelangin. Coba ambil gas. Apaan itu guys? Monty, rasa blek keren. Eh, aku tuh kepikiran sama William, sama Johan nanti. Kok ngerasa gak ada perubahan sama Johan? Johan berubah setelah diajak ke luxury room semalam. Apa ya? Padahal menurutku Johan itu berpihak sama kita harusnya. Kenapa dibela sih William? Gue kira semalam, gue kira semalam ketika dia diajak itu, dia bakal tetep berpihak sama kita. Ternyata beda. EBTW, Monty rasa blek kerennya enak banget ya? Rasanya nyegerin. Pasti ya. Dan gulanya gak terlalu manis. Bener, bener, bener. Tapi kesel aku bener-bener kesel sama Johan tuh. Tapi udahlah ya. Daripada kita pusing mikirin mereka. Untung ada Monty. Bener bang. Karena Monty segarnya luar biasa. Darah lagi kau pengen ngomel yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini. Hmm, kayaknya salah deh. Baru. Cuma rostas naik kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Duh, password wi-wi-nya apa ya? Password wai-wai? Laper. Bikin beli belakang. Waktunya Jerry. Dari Malkis Keju. Pendahan Keju Prancis. Renah Malkisnya. Makan Ropel. Lebih kenyang. Waktunya Jerry. Fight to blow the candle with stocking. Para calon komplotan akan dibagi menjadi dua tim. Satu tim terdiri dari 10 orang. Masing-masing tim harus mengirimkan satu wakil di dalam setiap round. Untuk beradu cepat secara satu lawan satu. Dalam meniup lilin dengan keadaan kepala menggunakan stocking yang sudah tersambung satu sama lain. Sehingga peserta akan saling tarik menarik untuk memadamkan tiga lilin yang ada di depannya. Tim yang memiliki peserta dengan total kemenangan terbanyak dari semua round adalah pemenangnya. Tim yang berhasil menang dalam games ini akan mendapatkan dua poin. Sementara tim yang kalah akan mendapatkan punishment. Teman-teman kali ini kita akan main game yang bernama blow the candle with stocking. Sekarang kan terbagi dua tim. Ada tim biru, ada tim merah. Dan pertandingan pertama yang mewakili tim biru ada Ijal Sunda. Dan yang mewakili tim merah ada Pedro. Dan teman-teman harus ingat bahwa, eh sabar sabar. Dan teman-teman harus ingat bahwa pemenang tercepat dari games ini akan mendapatkan hampers dari Gary. Oke kita langsung mulai saja ya. Dari tim pertama. Kita hitung sama-sama. Ayo! Tiga! Dua! Satu! Ayo! 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 Ayo Pedro! Ayo! 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 Ayo Pedro! Ayo! 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 Yes! Gua menang lawan Bang Pedro. Tapi emang bukan lawan gua sih. Tenaganya emang menang gua. Harusnya lawan gua tuh kayak modelan Willy. Atau Jerry. Atau Mang Aeb. Itu tuh. Kalo Pedro, EVP-EV lah. Ayo! 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 Dan sekarang kita sampai di pertanyaan kedua. Yang mewakili tim biru ada Ae! 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 Oke kita mulai. Tiga. Dua. Satu. Ae! 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 Terus nih. Ae! Ayo! Ae! 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 Itu saya lawan Andi Kurai, dan saya bisa menang lawan dia. Walaupun agak lama, dan walaupun diremehin juga awalnya, karena lawan Andi Kurai harus menarik dia, tapi saya bisa membuktikan di game itu saya menang. AF udah duluan narik, jadi kita nggak bisa ke depan tuh. Mau niup susah gitu, jadi ya udah dah, kalah. Dan sekarang, dari tim biru ada Samwee. Samwee, Samwee. Samwee, Samwee. Dan tim merah ada Bocee. Bocee. Oke kita hitung sama-sama ya guys. Tiga, dua, satu. Samwee, Samwee. Ayo Bocee, ayo Bocee. Adukannya kuatannya. Ayo Bocee. Ayo Bocee. Ayo Bocee. Ayo Bocee. Ayo Bocee. Ayo Bocee. Ya meskipun dia udah tua, tapi fisiknya masih ada ya. Nengok fisiko kayak gini pasti udah pasti kalah lah gue. Oke teman-teman, kita masuk pertandingan keempat. Di tim biru ada Pusaka. Di tim merah ada William. Langsung kita mulai. Tiga, dua, satu. Eh Boce, eh Boce. Boce, Boce. Boce, Boce. Boce, Boce. Ayo Boce, Boce. Ayo Boce, Boce. Ayo Boce, Boce. Boce, Boce. Boce, Boce. Boce, Boce, Boce. Boce, Boce. Boce, Boce. Sekarang pertandingan selanjutnya. Dari tim biru ada Aji Betawwe. Dari tim merah ada Yadi Bado. Ya nggak! Kita mulai. 3, 2, 1. Pertandingan selanjutnya dari tim biru ada Fado. Pertandingan selanjutnya dari tim biru ada Sardun. Ayo kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ayo dong. Sang banget ya. Berapa? Akhirnya ada politik bingung. Dan pertandingan selanjutnya dari tim biru ada Lutfi. Dan tim merah ada Bagans. Oke kita hitung sama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. GAS! 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 Pertandingan berikutnya, dari tim biru ada Johan. Dan tim merah ada Andro. Oke teman-teman, kita hitung sama-sama ya. Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Bukan kita. Bukan kita. Jangan kita. Ayo, bisa kita bergerak lagi. Bukan kita. Bukan kita. Bukan kita. Ayo! 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 Bisa! 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 Ayo! Ayo! Lepaskan! Itu berat banget pertandingan stalking itu. Johan nggak mau ngalah, aku juga nggak mau ngalah. Karena timku udah dalam keadaan ketinggalan begitu banyak. Kalau aku kalah, selesai pertandingan. Makanya aku paksain gitu. Ayo! 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 Bisa! Ayo! 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 Akhirnya Johan kecapean juga, nyerah juga. Ya, lumayan ada korban-korban sedikit di leher lah ya. Tapi yang penting bisa comeback. Dan sekarang pertandingan berikutnya. Dari tim biru ada Bayu Wibowo. Dan dari tim merah ada Jerry. Oke teman-teman kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Jerry ke Jerry. Jerry ke Jerry. Jerry ke Jerry. Jerry ke Jerry. Tantai, tantai, tantai. Tantai, tantai. Oke! Tantai lagi! Boleh! slightly. Hei! 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 Aduh kalah aku, pelawan orang timur Bang Jerry, tenaganya gede sekali. Aduh kalau aku kan gini kan, lemah ya, badan aku seperti ini. Teman-teman ini pertandingan terakhir, dan ini menentukan siapa yang juaranya, oke? Dari tim biru, ada Felix! Baru! Dan dari tim merah ada Bayu, terima kasih! Oke kita mulai ya, hitung sama-sama ya. Tiga, dua, satu! Ayo! 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 Ayo. Ayo! 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 Satu lagi! Satu lagi! Satu lagi! Ayo! Teman-teman! Terus pelan-pelan, pelan-pelan aja. Come back, come back. Come back, come back, come back. Tim biru sama tim merah imbang. Akhirnya diadu dari tim merah yang nilainya yang tercepat. Akhirnya saya diadu sama William. Pertandingan sudah selesai, tapi sayang skornya masih sama. Sekarang kita akan adakan pertandingan penentuan di tim biru Aravado. Dan di tim merah ada William. Sekarang kita mulai dari 3, 2, 1. Ayo, William, William, ayo. Ini saya buktikan siapa yang lebih jago daripada abang jago. Dari situ aja udah kelihatan saya lebih jago. Tim yang kalah dalam games ini adalah tim merah. Maka tim merah akan mendapat punishment yaitu saling tarik-menarik karet dan balon yang terikat di pinggang. Sampai terputus. Sampai terputus. Tiga, Dua, Satu Tiga, Dua, Satu Kejar, pelan-pelan, kejar, pelan-pelan Kejar, pelan-pelan, kejar, pelan-pelan Tiga, Dua, Satu 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 Tepat banget Oke teman-teman Games kali ini Pemenangnya adalah Tim Biru Dan Fadol menjadi peserta Tercepat dengan waktu 2 detik Dan diberikan hadiah berupa hampers dari produk Geri Terima kasih Geri Terima kasih Geri Tiga, Dua, Satu 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 Tadi kita udah main game Betul Tidak lapar dong Wah lapar banget Wah Kebetulan Di sini ada Geri Salut Gokil Mau cobain ga? Boleh, boleh Mau dong, mau, mau Saper banget nih aku Apalagi kalau makannya double Aku makan double? Jerry salut Malkis Malkisnya renyah kan? Pasti Karena kejunya juga dari Perancis Gokil Lapar Waktunya Gary Mau pede? Minum Mountie Yang pede nunjukin sejuknya teh ke gunungan Tehnya yang enak abis Di gelas transparan Manisnya pas Kayak kamu Monty segernya bikin pede Aku tuh lagi deket sama gebetan Ya tuh manjain aku banget Bikin rindu Coklat Dilan Puffer stick isi krim vanila Dengan karamel dan crispy biskuit Di salut coklat asli dari Dilan Coklat Dilan Enaknya bikin rindu It's dinner time Yeah Yeah Makan pake garuda jel Om sem kondisi bagaimana om? Sudah seminggu nih jauh dari keluarga om bagaimana om? Jauh dari keluarga Gak kangen Tapi ya Namanya lagi Karantinanya Gak bisa menghubungi juga kan Gak ada HP Om Ditingin ini dong Gak ada garuda crunchy Makanya makan kurang pas deh Kalau misalnya gak ada garuda crunchy Kayak ini ya? Oke om Terima kasih banyak om Awas om Ada yang ditumpah Ada enggak? Ada Cobain om Enak om Emang makan malam enaknya Pada garudanya Emang enak kak Enak banget sih makan malam Pake garuda crunchy begini Makan nasi om Enak om Kayaknya om harus dibawa deh oleh-oleh buat anaknya om Langsung beli di warung terdekat Ntar kalau pulang kita dikasih gak ya? Semoga ya Berarti bener Pokoknya makan malam Enaknya Pake garuda crunchy Cinta kok cancel Kadang HP itu manjain diri sendiri dengan baru Coklatos Rich Waffer renyah dengan coklat Italia berlimpah Di luar dan di dalam Carikan momenmu lebih rich Coklatos Coklatos Mama mia Luz atos Mau pede? Minum Monty Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan Tehnya yang enak abis Di gelas transparan Manisnya pas Kayak kamu Monty segerinya bikin pede Bang Gani gimana Bang Gani hari ini? Hari ini Ya have fun aja sih Aku juga lagi mau Mencoba mengorang ini makan Iya Karena tadi pas di game Kok juga agak Ih Kesusahan Tapi masalahnya Juhan Dia itu masih suka curi-curi Sembunyi-sembunyi dari kita Tadi pas makan sama Andi Kurai Jujur saya agak jengkel Makanya saya agak nasihatin dia tuh Karena dia kalau makan begitu Sedikit-sedikit Bang Cuman ayamnya aja ya Bang ini ya bang Tapi hampir tiap menit Sedikit sih tapi nambah terus Habis ayamnya ambil telur Ya besok-besok aku Semua makan dulu Tunggu sampe habis Ayam gak ada Biar tinggal sayur saja Masalah kita tunggu ini Kita sayang Kita marah Iya tapi Anak-anak sayang Tapi kata-katanya menyakitkan Semangat aja Gak ada yang enak didengar Tadi Bang Andi Kurai curhat ke saya Dia ngerasa lama-lama kok Temen-temen pada Nyerang dia semua tentang makanan Dan dia rasa Udangan nyaman Gak tahu yang berikutnya nanti Apakah Bang Andi bisa marah Atau tetap dia cuma bisa curhat-curhat di belakang aja Saya berharap sih dia bisa Mengeluarkan Amarannya dia ya Kalau dia berani Abis makan Nggak manis-manis Iya Cocok banget Masa nggak kena manis Iya dong Ini boleh kau ambil ini Bang Oh iya dong Kita ambil ini aja Ini gimana nih cara buka Nah Ya enak banget Enak banget Makanya lebih mantap pakai ini juga sih Cocok Sama coklat Sama-sama coklat Yoi Coklatnya juga nih ya Hmm Wah Coklatnya Tebel kan Tebel banget ya Iya loh Dan Harganya Cuma Rp 2.000 Rp 2.000 Kok bisa semurah itu Hmm Semurah itu Dan seenak ini Gara-gara ini coklat Waffernya premium Berlapis coklat Coklat Italia Luar dan Dalam Coklatos Mamamia Lesatos Perhatian Bagi para calon komplotan Bos komik akan memberikan challenge berupa tahan tawa Kalian harus tahan tawa Dari setiap kata yang dikeluarkan dari teman-teman kalian Jika kalian gagal Maka punishment-nya adalah Kalian harus memakai bedak di wajah Gue tuh penjaga komputer Sebagai penjaga komputer yang letaknya di deket balai desa Hmm Nah Setup itu Setup itu Setup itu Terus Balai desa Sering kedatangan orang random Hmm Oke Tiba-tiba dateng gas Lempar gas Tiba-tiba kepala desanya ganti Dua kali Oh dua kali Ganti dua kali Boleh ketawa nih kan Boleh ketawa kan sekarang Di game tahan tawa Jujur aja Kalau udah ngedenger gamenya gitu Ini game tahan tawa nih Gak tau kenapa Gak bisa nahan tawa gitu Minta sambung kata enak kali Jadi ada bapak satu nih Terus Ada orang Makassar Orang Manado Sama orang Papua Jadi kebicaraan orang Itu kan Kalau orang Makassar Kalau bicara tuh pake Joe Pake mie Jangan mie Begitu toh Terus ada orang Manado Manado tuh Sudah ju Kan begitu Biasa bicara Jujur aja Aku suka orang komika Dan rasa aku Gak ahdol aja gitu Kalau orang ngejoks Gak ketawa Padol lah Yang buat aku ketawa Sama bocil Gak tahan aku Lanjut mal Boci India Dimulai dari 5.000 Siapa Apa Boci India Apa Masih fresh Wey yang dikurai Melucu bajumu Baju melucu itu Memang melucu itu Sebelah huruf E itu H apa A Yang mana Disiram boy Ini apa harusnya Itu harusnya huruf H Apa A Harusnya A A Emang A begitu ya Jadi T T Logonya kan T Rasanya T ya T ya T ya T ya T ya Apa T T ya Tapi udah pernah jiram belum Yang penting Yang penting mah disiram Yang penting disiram Terlalu disiram Terlalu suruh Terlalu suruh Kalau padul udah ini Terlalu suruh Tiba-tiba dateng si Fardul Baca Itu Saya dari awal emang Udah Udah gak bisa nahan tawa Akhirnya Kalah di Ketiga Gak tuh ketiga Atau keempat gitu Lihat AF Terlalu nama yang lain gitu Emang gak bisa Gak bisa gitu Nantawa Selamat Sert Sert Apa Sert itu Sert itu Sert itu Sert itu Sebenarnya Mang Aeb Karena sering ngobrol Amat dia Jadi walaupun gak keliatan Mukanya Tapi kedengeran Suara ketawanya Itu Aduh Ganggu banget Sumpah Fadul Karena Fadul Sama Mang Aeb Mereka berdua Udah lempar-lempar Jux Susah sih Nantawanya Mari kita mulai Open mix stand up Ido Brebe Go Oh Binka pertama Ada siapa Ini Binka Baris Sertanya Apa Apa Sama Bang Fadul Itu paling susah Apalagi sama bocil Bang Fadul Tadi yang ngincer Akhirnya Saya ketawa Karena ketawanya Dia Celatukannya Dia Emang Tongkrongan Anak 20 orang Ini Paling lucu Dia Sama bocil Cercirang 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 Gue gak tau Keluar keberapa Kayaknya sih Kedelapan Gue gak tahan Sama jokesnya Si Fadul Karena Buat gue Ngebanyol banget Dia Cercirang 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 Nah di game Cercirang Tadi sebenarnya Bukan ketawa Mau meragain Cak Lutfi Tapi Kayak ketawa Jadinya Lucu Soalnya Pas dia tadi Kayak pengen Buka celana Setelah kuat Ngeliat Ah Bocak kecil Emang Gak kuat Pokoknya Joget Felix Coba 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 Buat Buat Cil Joget Felix Menurut Menurutku Pada Om Pada Om Sam Baru Baru Coklatas Rich Wafer Renyah Dengan Coklat Italia Berlimpah Di luar Dan di dalam Carikan momenmu Lebih rich Coklatos Sampai di atas Sedih Saya juga Kalau menang Saya pengen Banget Dampun Keluar Buka 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 Buka